Ya pemirsa seorang pria bernama Dani, warga desa Tebing Tinggi Kecamatan Pemayung Tenggelam di Sungai Batanghari. Tenggelamnya pria tersebut disebabkan ingin menyelamatkan perahu ketek yang hanyut. Dani Nur Diansa, warga desa Tebing Tinggi Kecamatan Pemayung Tenggelam di Sungai Batanghari. Kejadian tersebut terjadi pada Ratu Sore, korban yang bekerja sebagai penambang emas ini diketahui pandai berenang. Salah seorang rekan kerja korban, Anwar, mengatakan bahwa dirinya melihat korban ingin menyelamatkan perahu ketek. Batang korban sempat menyuruh agar jangan terjun untuk mengambil perahu tersebut. Namun korban tetap ingin mengambil perahu ketek dengan menggunakan galam. Namun ketika korban terjun ke sungai, korban langsung tenggelam. Diketahui bahwa saat ini tim Badan Penanganan Bencana Kabupaten Batanghari bersama tim Basarnas dibantu masyarakat masih mencari korban. Sekitar jam jam 2.00 lah Pak. Jam 2.00? Ya, kami kan sedang kerja. Saya tahu keteng anju enggak kan? Tiba-tiba keteng anju, biasanya dia kan sedang kerja lah. Tiba-tiba dia lari ke depan tongkang itu, ambil galon. Galon yang 30 liter itu, tiba-tiba dia terjun. Langsung terjun? Langsung terjun. Saya ini kerja lah kan, ada terjunnya apa saya tahu. Bang Bawit itu berdekatan dengan beliau? Agak jauh lah dari sekitaran 3-4 meter lah. Terjun itu tujunnya apa? Nyalaman keteng anju tadi, keteng anju itu. Joni Perdaus, Cek TV, Laporkan.